5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 Nah kalau kalian belum melihat pembelajaran di subtema 1 dan 2 Kak Citra berharap kalian melihatnya terlebih dahulu Supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya Oke kita siap untuk belajar bersama-sama Pertumbuhan kucing Hari ini Siti senang sekali Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya Satu anak kucing berwarna hitam Satu anak kucing lainnya berwarna belak Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya Setiap hari Siti memberi makan Minum dan memandikan kucingnya secara teratur Kucing peliharaan Siti tumbuh besar Kucing Siti mengalami pertumbuhan Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya Nah ini adalah kucing yang dimiliki Siti Jadi kucing ini memiliki anak ya Anaknya ada 5 yang warnanya berbeda-beda Nah Siti memelihara kucing ini dengan baik Dia juga menyiapkan kandang atau tempat tinggal yang bersih juga untuk kucing-kucingnya Di sini ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi adik-adik Yuk kita bahas bersama-sama Mengapa Siti merasa senang? Mengapa adik-adik Siti tadi merasa senang? Karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu Jadi Siti merasa senang Yang kedua bagaimana cara kucing berkembang biak? Ayo bagaimana cara kucing berkembang biak? Iya dengan cara melahirkan Kalau dalam pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang ayam ya Kalau ayam itu cara berkembang biaknya dengan bertelur Nah kalau kucing ini dengan cara melahirkan Lalu berapa banyak anak kucing milik Siti? Iya ada 5 anak kucing Ada berapa jenis warna anak kucing yang dimiliki Siti tadi? Iya ada 3 warna Nah 3 warna itu Yang 3 anak kucing itu warnanya putih Lalu satu anak berwarna hitam dan satu anak lagi yang berwarna belang Jadi warnanya ada 3 Soal nomor 5 Apakah kamu suka memelihara kucing? Nah untuk jawaban nomor 5 ini pasti berbeda-beda Mungkin ada yang suka atau tidak Tergantung dengan kalian masing-masing Apakah kalian suka atau tidak? Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah ini juga jawaban nomor 6 ini pasti berbeda-beda Mungkin ada yang punya Kak aku pelihara burung Kak aku pelihara ikan Nah mungkin ada yang tidak memelihara juga Jadi pertanyaan nomor 6 ini Pasti jawabnya berbeda-beda diantara kalian Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah kucing itu bisa bertumbuh Itu faktor yang mempengaruhinya apa saja? Nah ada makanan Minuman Tempat hidup atau kandang Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kucing Kalau kucingnya tidak pernah diberi makan Ya otomatis dia tidak akan tumbuh Kalau kucingnya tidak diberi minum Ya otomatis juga tidak akan tumbuh dengan baik Kucing merupakan hewan yang berkembang biak Dengan cara melahirkan Kulit kucing ditumbuhi rambut Kucing itu bernafas dengan paru-paru adik-adik Amati di sekitar sekolahmu Atau di sekitarmu Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ayo coba Kalian bisa lihat di sekitar kalian Adakah hewan yang ciri-cirinya sama dengan kucing? Mungkin ciri-ciri di sini sama berkembang Berkembang biaknya dengan cara melahirkan boleh Kalau ditumbuhi rambut juga boleh Hewan apa saja yang seperti kucing Nah di sini Kak Citra punya nih contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kucing tadi Nah ini sebagian kecil saja ya Berkembang biak dengan cara melahirkan itu bisa disebut dengan perkembang biakan vivipar Nah ada sapi, ada ikan paus, ada macan, ada kelinci, ada lumba-lumba, kambing, anjing Itu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kulit kuda juga ditumbuhi rambut Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik Nah kuda ini juga ciri-cirinya sama dengan kucing tadi adik-adik Di sini kuda memiliki badan dan tenaga yang kuat Kuda ini suka berlari kan adik-adik ya Dia harus kuat Nah ketika melihat papan rintangan dia akan melompat adik-adik Nah adik-adik bisa enggak melompat? Wah ya seperti kuda ini melompati suatu papan rintangan Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Wah saya bisa kak, saya bisa Saya bisa berlari dan melompat seperti kuda Wah bagus adik-adik Nah sekarang kita mau belajar melompat seperti kuda tadi Nah caranya bagaimana kak? Ini gambarnya Jadi siapkan karet yang disusun adik-adik Jadi karet disusun sebagai pengganti papan lompatan Beri tanda permulaan berlari dan melompat Pilihlah dua orang yang bertugas memegang karet Nah dari garis tadi Cobalah berlari Lalu sampai di teman yang memegang karet itu Kalian harus melompat melewati karetnya Nah tinggi karet dapat ditambah Sampai batas yang dapat kamu lompati Jadi mungkin awalnya rendah dulu nih Temanmu merentangkan karetnya Nah kalau rendah kamu bisa melewati Dinaikkan ketinggian rentangan karetnya Kok kamu bisa melewati lagi? Dinaikkan lagi Nah sampai batas kamu bisa melompati Begitu adik-adik Ini cara bermain dengan karet yang disusun Sebagai pengganti papan lompatan Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing ya Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Nah apakah kamu dapat memperhatikan Bahwa kemampuan setiap orang berbeda Nah adik-adik saat kamu melompat adik Kalau dengan temanmu Coba kamu lihat Oh temanku mencapai ketinggian sekian Aku ternyata lebih bisa lebih tinggi Temanku lebih rendah ternyata Ternyata gak bisa melompat setinggi aku Nah itu berarti kemampuan setiap orang itu berbeda Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Ada yang dapat melompat setinggi pinggang Juga kepala Ada juga yang belum bisa melompat adik-adik Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita Mengajak berlatih bersama Untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik Yang dapat kamu lakukan Jadi misalnya teman kalian gak bisa melompat nih adik-adik Jangan mengejeknya Tapi ajaklah berlatih bersama Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap Saling menghargai kemampuan teman Jika kita selalu menjaga sikap Saling menghargai Maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik Jadi kalau adik-adik mengejek malah nanti jadinya bertengkar Tapi kalau adik-adik mengajaknya berlatih bersama Itu malah terjalin pertemanan yang baik adik-adik Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya Menyayangi dan menghargai teman Termasuk melaksanakan perintah Tuhan Jadi perintah Tuhan kita itu harus menyayangi dan menghargai teman kita Bukan malah mengejeknya atau membencinya Menyayangi dan menghargai teman Juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila Nah ketika kita menghargai teman Menyayangi teman itu termasuk dalam pengamalan sila Sila keberapa? Iya sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Nah untuk melakukan perintah Tuhan Itu berarti sesuai dengan sila kesatu Tapi untuk menyayangi dan menghargai teman Itu sesuai dengan sila kedua Nah tentunya kalian masih ingat Sila-sila dalam Pancasila Jadi ada lima sila Dari ketuhanan yang Maha Esa Sampai keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan Saat mengikuti permainan lompat tali Sikap yang akan kamu lakukan adalah Nah sikap kamu akan seperti apa adik-adik? Apakah mengejeknya? Jangan ya adik-adik Mari kita menolong Atau membantunya Supaya bisa mengikuti permainan lompat tali Dengan baik dan benar Jangan kita malah mengejeknya adik-adik Kamu melihat salah satu temanmu Mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat Nah ada temanmu yang mengejek nih Sikap yang akan kamu lakukan adalah Apakah kamu akan ikut-ikutan mengejek? Oh jangan ya adik-adik ya Kita harus apa? Menegur Menasihati teman yang mengejek tadi Karena mengejek itu perbuatan yang tidak baik Dan meminta teman yang mengejek tadi untuk meminta maaf Dan mengajak bermain bersama Jangan langsung ikut-ikutan mengejek Tapi tegurlah adik-adik Adik-adik harus berani menegur orang yang berbuat salah Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Nah temanmu ada yang belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik Lalu bagaimana kamu menyampaikan saran kepada temanmu itu? Nah kita harus menyampaikan sarannya dengan berbicara dengan baik dalam menyampaikan saran Tidak marah-marah Eh kamu gak bisa gini-gini Kamu bisa berkata dengan baik-baik Teman kamu memang belum bisa Yuk kita berlatih bersama Dan kamu harus banyak berlatih Itu memberikan saran yang baik kepada temanmu Dengan berbicara yang baik dan sopan adik-adik Jadi jangan marah-marah ya adik-adik ya ketika memberikan saran kepada orang lain Nah demikian tadi adik-adik Untuk pembahasan tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kedua Kak Citra berharap video ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa